Halo guys, selamat datang di channel Bian Body Kit Nah, di belakang saya ada Toyota Harrier Tahun 2005 yang dimana kita sudah menyelesaikan pemasangan Body Kit model Zeus dari produk MZ Speed Dan dari produk tersebut adalah berasal dari negara Jepang Nah, ini sudah selesai kita melakukan pemasangannya Overall sudah rapi Dan Body Kit ini dia memiliki fog clamp tambahan Yang dimana dia semua totalnya ada 4, kiri 2, dan kanan 2 Selain penampilannya menambah sporty Ini menjadi opsional, fungsionalnya lebih ada Karena pencahayaannya otomatis akan lebih terang Dan juga dia ada pemanisnya yaitu DRL DRL ini menjadi pemanis ketika pada malam hari Jadi kesannya pasti lebih kelihatan Karena orang yang tidak begitu tahu tipe-tipe modifikasi Dia pasti akan melihat, wah ini mobil apa Nah, itu menjadi penambahannya lebih di situ Dan semua juga pemasangannya sudah rapi Nanti kalian lihat Nah, kalau di kita untuk masalah kerapihan nomor 1 Itu benar-benar kita harus jaga Supaya hasilnya itu tidak bergelombang Karena semuanya dari tingkat Lekukannya juga kita harus Benar-benar dikontrol Jadi supaya hasilnya rapi Dan juga bagian nut-nutnya Semua juga harusnya rapi Semua pokoknya kita kasih yang terbaik Nah, kalau kalian pengen lihat yang bagian samping Yuk kita lihat bagian samping Nah, ini untuk bagian samping model ini sangat simpel ya Sangat kelihatannya sederhana Tetapi menambah nilai plus Tingkat profesional kesportian mobil tersebut Karena kenapa? Karena dia memiliki nutnya itu Atas dan bawahnya itu nih Ini bagian nut ini Dan dia ada kayak semacam lekukan masuk ke dalam sedikit Nah, ini kalau kalian lihat langsung model ini Nah, ini walaupun kelihatannya simpel Tapi menambah nilai tingkat profesionalnya Dan di bagian belakang juga Dia memiliki bolong Nah, ini nanti bolong ini dalamnya Mungkin kalau di video nggak begitu kelihatan ya Tapi dia aslinya itu kita kasih honeycomb Jadi supaya ada jaringnya Supaya nggak kelihatan bolong banget Nah, ini Supaya buat kita kasih variasi aja Dan juga kalau kalian pengen lihat belakang Nah, kita lihat di bagian belakang Nah, ini di bagian belakang Nah, untuk tipe Zio seperti ini Belakangnya adalah dia add-on Dia nggak ganti bumper Hanya bagian depan aja Nggak di bumper Belakangnya add-on Jadi, di mana juga konsepnya Dia memiliki double muffler Kiri dan kanan Dan ini sudah kita pasang Juga dia Kita pakai modelnya dua Jadi, supaya Kalau misalkan Kenapa nggak satu Karena kalau misalkan Saya pasang cuma satu doang Nanti Antara rongga Yang si model kenaputnya ini Terlalu kosong Jadi, kita harus menyesuaikan Di bagian Keronggaannya tersebut Supaya kelihatannya terisi Gitu Dan semua juga Kalau kalian nanti lihat Semua rapi Ini plug and play Semua settingannya juga kita Hal seperti ini yang kita antisipasi Semua harus rapi Dan juga Belakang sih modelnya Kelihatan juga simple ya Nggak terlalu Apa namanya Nggak terlalu Kelihatannya Ekstrim banget Dan Yang saya suka adalah Dia tengahnya juga Ada bolongan Nah, ini juga nanti Hanikum Nah, kalau yang bagian belakang Kelihatan hanikumnya Di belakang juga ada hanikumnya Supaya Dia perbaduan dari depan Samping dan belakang Itu semua sejajar Jadi, supaya hasilnya rapi Dan Kembali lagi Setiap bengkel Melakukan pengerjaan body kit Tentu berbeda-beda Karena Kembali lagi ya Di bengkel kami ini Selalu kami mengutamakan Adalah kerapihan Kualitas juga nomor 1 Serta juga pelayanan Nah, semua juga sudah Rapi Mobil ini sudah beres Seperti biasa Sebelum saya Serah terima Atau diambil sama orangnya Kita Team Quality control lagi Kira-kira hasil mana Yang masih kurang Kita rapikan Tetapi Selama ini sih Begitu kita pemasangan Semua Overall udah langsung rapi ya Dan Tetapi kita Nggak hanya itu aja Tapi tetap kita Quality control lagi Oke Nanti kalian bisa Saksikan Videonya Untuk hasil detailnya Dari Dari depan Samping Dan belakang Sekian dulu Dari video Untuk pemasangan Body kit Harrier ini Dan Support terus guys Dengan klik tombol Like Dan subscribe Dan juga share Untuk memajukan Modifikasi Indonesia Thank you Dari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!